Oke ketemu lagi dengan saya Setiawan di channel PJS Otomotif Hari ini kita akan memberikan tutorial tentang penggunaan alat AC ya AC Refrigrant Handling System dengan tipe DL900 Ini fungsinya untuk mengsirkulasi atau namanya 3R Jadi freon yang akan diambil dari mobil kita simpan di alat ini Nanti bila akan mengisi kembali kita manfaatkan dari freon yang kita ambil tadi Kita masukkan lagi ke dalam mobil Oke pertama kita akan lakukan pengisian ya Atau kita sebut dengan refill Kita siapkan tabung seperti ini Sabun freon yang di luar Ini freonnya dengan tipe R134A Oke sekarang kita sudah konekkan di selang biru atau di low Jangan lupa dibalik Ini proses pengisian ya Proses pengisian untuk tabung mesin Kita sudah buka Kita low pressure kita buka Lalu kita nyalakan mesin Kita buka di recovery Valve recovery Oke Lalu nyalakan suite di recovery Nah ini freon akan tersimpan di tabung di dalamnya Kita tunggu sampai Nilai nilai freon atau jumlah freon yang akan kita tampung di 7 kilo Disini ada satuannya kilogram Oke Setelah kita isi di 7 kilo Disini menunjukkan 7 kilo Kita matikan suite ya Dua suite di recovery Terus valve yang di recovery Jangan lupa menutup lagi yang di low pressure valve Oke Baru kita cabut di selang low valve pressure Proses pengisian selesai Nah selanjutnya adalah bagaimana cara penggunaannya ke mobil Selanjutnya kita pasang kopler high dan low di masing-masing napple di mobil Kita pasang Nah seperti ini Yang low sudah terpasang Sekarang kita yang high Sudah kita pasang Oke Selanjutnya Proses selanjutnya adalah Kita sudah pasang ini ya Sudah pasang high low koplernya Baru kita proses pertama kali adalah recovery Oke Kita buka dulu valve high dan low nya Kita buka high low nya Kita buka recovery Lalu kita nyalakan kompresornya Nah ini proses recovery adalah proses dimana freon yang ada di mobil Kita masukkan ke dalam alat Kita tunggu sampai selesai Oke setelah proses recovery selesai Ditandai dengan suite yang di posisi recovery Lampu indikatornya mati Kita off kan dulu Lalu kita tutup di pressure high dan low nya Lalu di suite di recovery nya kita off kan Nah proses recovery selesai Setelah recovery Sekarang kita akan buang oli bekas dari mobil Dengan membuka valve yang ada di bawah mesin Yang berwarna kuning Dan ada botol Seperti botol dot ya Disini ada botol dot Kita buka dulu Nah ini kita buka Nah ini akan membuang Oli yang bekas-bekas dari mobil Tunggu sampai proses tersebut selesai dan tidak ada tekanan Bila sudah tidak ada tekanan Kita akan tutup valve tersebut Nah berarti proses drain oil bekas selesai Oke setelah kita buang oli bekas dari mobil Baru kita proses selanjutnya adalah proses vakum ya Disini kita buka Di valve vakum Kita buka Lalu kita buka high low nya Yang di atas Seperti ini Lalu kita nyalakan Saklar vakum Mesin vakum Yang ada sebelah sini Oke Kita tekan on Nah kita vakum Kurang lebih 5 menit sampai 10 menit Tergantung dari pekerjaan dari Service dari AC mobil Ini proses ini adalah secara manual Secara filling atau mungkin Kalau punya stopwatch Kita pakai stopwatch di Taruh disini Jadi secara manual Yang ini secara manual Cara waktu untuk penyetingan vakumnya Kita tunggu sampai vakum selesai Proses vakum adalah Dimana proses pengambilan Gelembung-gelembung udara Yang diada di sistem AC mobil Diambil Sehingga di dalam sistem mobil Tidak ada Gelembung udara Yang mempengaruhi Kualitas Suhu atau kedinginan dari sistem AC Dan juga untuk mengetahui Dimana ada Bagian-bagian ada kebocoran Di sistem AC mobil Kita perkirakan Untuk proses vakum adalah Sampai 5 menit ya Ini prosesnya Kita sudah selesai Kita tutup Fall of vakum Kita matikan di Suite nya Nah disini Nah disini Bila terjadi Kenaikan tekanan Berarti sistem AC di mobil Ada kebocoran Nah disini Sudah tidak ada Kenaikan ya Tidak ada Di low sama di high nya Jarum nya tidak naik Berarti Aman Tidak ada kebocoran Oke kita tutup Proses vakum selesai Oke setelah Proses vakum selesai Kita proses selanjutnya adalah Pemasukan oli baru dari Sistem AC ya Kita masukkan oli Sesuai dengan Jumlah yang dikeluarkan tadi Misalnya biasanya Saya masukkan antara 20 sampai 30 ml Nah dengan cara membuka Charge oil Disini Kita pakai Filling aja Karena disini Tidak ada ini Kira-kira 30 ml 20 sampai 30 ml Kita buka sedikit saja Nah sudah selesai Oke Ini berarti Proses pengisian oli baru Selesai Selanjutnya adalah Porsche charging Atau charge Fungsinya adalah Memasukkan Refrigrant Atau freon Kembali ke dalam mobil Dengan cara Kita tekan enter Kita tekan enter Sekali saja Maaf Sekali saja Kita masukkan jumlah Ini kita Empat digit ya Jadi kita Ambil yang Di belakang Di belakang koma Atau ke belakang titik Misalnya kita kasih Jumlahnya di 300 350 gram Nah ini 350 gram Seperti ini Baru kita tekan enter Sekali Lalu kita buka di Valof atau Crunch Sampai tunggu Sampai bunyi Proses selesai Nah ini Sampai di 350 Dan jangan lupa Jangan digoyang Goyang alatnya Karena akan Mempengaruhi Jumlah Atau Komposisi dari Freon yang akan Masuk ke dalam mobil Nah ini sudah selesai ya Ditandai dengan N Ada tulisan N Berarti proses Charging Sudah selesai Setelah proses charging Jangan lupa untuk Menutup Keran charging Charge ya Kita di Posisi off Lalu Ini juga Jangan lupa Dan siap untuk Kita tes Menyalakan mobil Dengan tekanan Yang sesuai Dengan standar Misalnya Di low nya 15 sampai 20 PSI Di high nya 150 sampai 200 PSI Oke demikian Cara Penggunaan Atau tutorial AC Refrigan Handling Sistem Tipe DK900 Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Untuk Kemajuan Video-video kami Sehingga kita dapat Membuat Tutorial-tutorial Selanjutnya Jangan lupa Dan jangan Segan-segan Untuk komen Sampai jumpa Di lain Kesempatan Terima kasih Terima kasih